713 gram sabu-sabu dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sulawesi Tenggara pada Senin Pagi. Sabu-sabu tersebut merupakan barang bukti dari tersangka LDS yang ditangkap pada 5 Februari 2021 lalu. Pemusnahan sabu-sabu dilakukan dengan menggunakan alat insinerator yang dilaksanakan di halaman kantor BNNP Sulawesi Tenggara. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara Brikjenpol Sabarudin Ginting mengatakan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan kali pertama yang dilakukan pihaknya sejak Januari 2021. Dari total barang bukti 713 gram, pihaknya hanya memusnahkan 610,12 gram. Sisanya digunakan untuk sebagai barang bukti di persidangan. Buktinya cukup besar ya, hampir 1 kilo. 732 gram itu hampir 1 kilo beratnya. Dan kita bimbau kepada masyarakat bahwa ini semakin membuktikan bahwa daerah Sulawesi Tenggara, khususnya ini kota Kendari, sebenarnya kita harus sudah menganggap bahwa suatu keprihatinan atas peredaran narkoba di wilayah kita. Dan pernyataan pimpinan negara bahwa Indonesia merupakan darurat narkoba ini semakin terbukti dengan adanya pengungkapan-pengungkapan, termasuk pengungkapan terhadap tersangka yang barang buktinya 700 gram, 330 gram ini, yang hari ini kita musnahkan bersama. Pemusnahan barang bukti slabu-slabu ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti dan rangkaian proses penyidikan. Randi Ardiansyah melaporkan dari Kendari.